Assalamualaikum anakku, apa kabarmu nak, bagaimana hari ini, apa hari ini kamu sudah bertemu banyak teman, suasana baru, juga kamar barumu, yang mungkin tak seindah dan senyaman rumah kita. Ibu tahu, kamu sudah berkali-kali menangis sebab rindu rumahmu. Ibu tahu, kau pun pasti benci dengan keputusan untuk tinggal di pesantren. Bukan kami tega dan berniat membuangmu di pesantren dan jauh di sana, nak. Kami tak pernah berniat memberi jalan sulit bagimu. Percayalah, nak, tak ada orang tua yang ini jauh dari anaknya. Tak ada pula orang tua yang tak sayang dengan anaknya. Nak, orang tua mana yang tak ingin anaknya menjadi ahli ibadah dan ahli syurga. Di pesantren nanti, kamu akan belajar disiplin, tekun beribadah, mengaji, bahkan menabdi pada pesantrenmu, nak. Mungkin, rindumu tak lama lagi akan memudar, sebab pindahnya hidup di pesantren akan membuatmu candu setiap harinya. Langkah kakimu pun akan terhitung pahala. Jangan lupakan sholatmu, nak. Pesantrenmu adalah gudang pahala. Doakan orang tuamu di setiap sholatmu juga. Jadilah anak yang berbapti, nak. Bukankah jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amaini kecuali tiga perkara. Dan salah satunya adalah doa anak yang soleh. Bukankah begitu, nak? Maaf, orang tuamu ini bukan orang kaya, yang bisa memberimu segala yang kamu mau. Maaf, orang tuamu hanya sanggup memberimu hidup yang sederhana, bahkan jauh dari kata mewah, nak. Orang tuamu ini hanya ingin kamu mengerti bahwa hidup di dunia tiada yang abadi. Dan di pesantren nanti, akan ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran dan bekal akhiratmu nanti. Menajilah dengan penuh semangat, nak. Teruslah berjuang walau keadaanmu jauh dari orang tuamu. Nak, anakku tersayang. Jujur, ibu sangat rindu. Ibu rindu padamu. Ibu pun tak sanggup melihat air matamu dibalik dinik pesantren saat keberangkatanmu. Ibu pun ingin menangis, menyaksikan muliran cintamu yang terjatuh begitu saja. Percayalah, ibu selalu berusaha tegara penahan rindu yang tak sanggup terucap padamu. Ibu pun rindu, ibu pun rindu, nak. Ibu pun rindu kamu, nak. Tapi keharusanku mencari ilmu bekal akhirat terlebih utama. Teruslah berdoa di setiap sholatmu. Doakan kami, orang tuamu, agar tetap sehat dan bisa melihatmu pulang untuk berbagi rindu. Wahai anakku, terkadang ibu tak percaya bahwa kamu sudah sedewasa ini. Seperti baru kemarin ibu melahirkanmu, tak terasa ibu harus membentang jarak denganmu. Tak terasa orang tuamu kini sudah tua, nak. Kulit kami semakin keriput. Tenaga kami tak lagi bugar. Untuk memikul beban demi lembar rupiah dan demi anak tersayang yang kini di pesantren. Kami mendoakanmu di setiap malam kami, nak. Semoga ilmu yang mengalir padamu bisa menjadi pahala yang tak henti-hentinya. Nah, ibu harap suatu saat jika ibu atau bapak sudah terbujur kakut, ada anak-anak ibu yang membacakan doa untuk ibu bapaknya, yang mengantar ibu dan bapaknya ke tempat peristirahatan terakhir, dan juga mendoakan ibu dan bapaknya di setiap sholatnya. Selamat monggok, nak. Teruslah semangat. Jangan menangis. Kamu juga rindu. Teruskan perjuanganmu, nak. Usat air matamu. Assalamualaikum. Salam, Ibumu. Salam, Ibumu.